Jumlah masyarakat yang melakukan akad nikah di kantor urusan agama Tanah Abang Jakarta Pusat turun hingga 50% selama pandemi COVID-19. KUAT Tanah Abang juga menerapkan protokol kesehatan ketat bagi para pengantin dan keluarga pendamping. 250 pengantin tetap melaksanakan pernikahan di era pandemi COVID-19 sejak Maret hingga pertengahan Juni ini. Angka itu turun drastis atau sebesar 50% dibanding sebelum pandemi virus corona. Kantor urusan agama atau KUA Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat menerapkan protokol kesehatan ketat selama masa pandemi. Seperti calon pengantin hanya bisa mendaftar melalui daring, pembatasan orang yang ada dalam ruangan yaitu 10 orang dan wajib menggunakan masker. Sejak penerapan PSBB transisi di DKI Jakarta, penghudus sudah diizinkan untuk dipanggil ke rumah ataupun di tempat acara lain. Dan di KUA itu mereka hanya kita menikahkan adalah orang-orang yang sudah melakukan pendaftaran sebelum pandemi. Sebelum pandemi ada kan sudah daftar sebelumnya. Itu kita lakukan tetapi melalui protokol kesehatan dan mereka yang mendaftar dengan cara online. Pihak pengantin tetap melaksanakan akad nikah karena sudah terjatuhal sejak beberapa bulan. Menikah di masa pandemi juga bisa menghemat biaya. Ya karena saya kan belum pernah menikah sebelumnya kan. Cuman kalau untuk sekarang ya Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Tapi emang sesuai prosedur protokol yang berlaku gitu kan. Bagi para calon pengantin yang melaksanakan akad nikah langsung di kantor urusan agama tidak dikenakan biaya. Namun jika dipanggil ke rumah memerlukan biaya sebesar 600 ribu rupiah.